Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggapi cuitan mimpi SBE bertemu Megawati, PDI Perjuangan tidak menepis. Kemungkinan dua partai itu berkoalisi pada Pilpres 2024. Polga Jawa Tengah terus memburu pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kali ini sebanyak 13 orang ditangkap. Di vaksin untuk pastikan sehat Jelang Idul Adha, seekor sapi di pati mengamuk. Kita ke informasi selanjutnya. Seekor sapi mengamuk saat akan divaksin petugas Dinas Pertanian Pati. Vaksinasi dikebut Jelang Idul Adha untuk memastikan tidak ada sapi yang terjangkit PMK maupun LSD. Seekor sapi mengamuk saat didekati petugas dari Dinas Pertanian Pati. Dibutuhkan waktu untuk menenangkan sapi yang ada di kandang milik warga desa Sambirjo. Setelah tenang, petugas menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemberian vaksin disambut gembira peternak. Mereka merasa terbantu karena penjualan sapi menjadi lebih mudah jika sapi sudah divaksin. Sampai saat ini ada 1.500 sapi yang terjangkit PMK dan 130 sapi yang terjangkit LSD. Pemberian vaksin pun dikebut karena sudah menekati Idul Adha. Dinas Pertanian Mendata sudah menyuntikkan 20.000 dosis vaksin PMK dan 7.500 dosis vaksin LSD. Sampai saat ini untuk tahun 2023 ada sekitar 20.000 dosis, untuk LSD 7.500 dosis. Pak, untuk jumlah kasus Pak di Kabupaten Pati secara keseluruhan? Secara keseluruhan untuk kasus PMK ini ada sekitar 1.500-an, untuk LSD sekitar 130-an. Petugas menargetkan 100.000 dosis vaksin akan disuntikan hingga Idul Adha ini. Arief Nur melaporkan dari Pati. Cek kesehatan hewan juga digelar di Boyolali. Seluruh sapi, kambing, dan domba dicek dan dipastikan bebas dari penyakit sehingga memenuhi standar menjadi hewan kurban. Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Boyolali mendatangi satu persatu tempat penampungan dan penjualan hewan kurban di Desa Sudimoro, Kecamatan Teras. Kesehatan kambing, domba, dan sapi dicek satu persatu, mulai dari suhu badan, umur, gigi, hingga fisik hewan. Hal ini untuk memastikan seluruh hewan layak dan memenuhi standar kurban. Dari hasil pemeriksaan sejumlah wilayah di Boyolali, petugas menemukan tujuh ekor sapi bergejala LSD dan tiga ekor kambing terserang or atau luka di mulut serta diare. Meski tidak berbahaya bagi manusia, petugas menghimbau agar hewan diobati terlebih dahulu. Kalau dari Dinas melakukan pengobatan, kami melakukan pengobatan siap jika sewaktu-waktu para petenak itu memerlukan obat, kami siap untuk mengawal, memberikan pengobatan pada tengah-tengah yang sakit dan akan digunakan untuk hewan kurban. Para peternak menyemut baik langkah ini karena memberi rasa aman bagi penjual dan pembeli hewan kurban. Dari Dinas itu sering ngecek ke sini gitu, memberikan pengarahan, kemudian kalau ada keluhan-keluhan, kami sampaikan kemudian diberikan solusi oleh Dinas. Seluruh ternak di tempat penampungan hewan kurban akan diperiksa hingga hari raya Idul Adha tiba. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Harga daging ayam di kota Semarang semakin tak terkendali. Harganya mencapai Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu naiknya pakan ternak. Lapak-lapak penjual daging ayam di pasar Simongan, Semarang nampak sepi. Dagangan ayam pun masih berjeje rapi. Pedagang daging ayam mengaku kesulitan menjual dagangannya lantaran tingginya harga daging ayam sejak sepekan terakhir. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp43.000 per kilogram. Imbasnya warga memilih mengurangi jumlah pembelian daging ayam. Omset pedagang pun turun hingga 40 persen. Tampaknya sangat tidak enak ya, karena untuk pedagang yang matangan saja seperti penyetan itu juga turun banget. Biasanya lambungnya 4 kilo, itu cuma 2 kilo. Apalagi yang orang makan. Orang makan itu setengah kilo saja berat sekali. Biasanya setengah kilo cuma 15, 17, jadi setengah kilo itu 23, 22. Naiknya harga daging ayam hingga Rp40.000 lebih membuat warga mengurangi konsumsi daging ayam. Kenaikan pakan ternak diduga memicu kenaikan daging ayam. Solusi subsidi jagung untuk menekan harga pakan dinilai mampu menurunkan harga daging ayam. Alim Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Bermutasinya virus polio hingga 3 varian mendorong pencanangan imunisasi polio di seluruh wilayah. Untuk menghindari penyebaran, pemerintah mencanangkan pemberian imunisasi vaksin polio dosis kedua. Pencanangan imunisasi inaktif polio virus vaksin dosis 2 atau IPV2 atau polio secara nasional berlangsung di Gerahabung Karno di Katen, Rabu Sore. Imunisasi polio untuk anak di bawah satu tahun ini dihadiri Ketua DPR RI, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Jawa Tengah. Imunisasi polio dilakukan 6 kali yang terdiri dari 4 kali petes dan 2 kali suntik. Menkes mencatat, kasus polio di tanah air ditemukan di wilayah Sumatera. Pencanangan imunisasi polio secara nasional dilakukan di Jawa Tengah dan akan berjalan di seluruh Indonesia. Hal ini merespon temuan kasus polio pada 2022 lalu. Setelah tahun 2022 muncul lagi KMB dan objek polio, sejati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati. Kalau ini muncul lagi, maka kita mesti aware. Maka dicanangan di sini, ada Bupati Wali Mutasi Seluraya, itu simbolik saja untuk kita semuanya segera siap dikerja. Kasus polio varian 2 ditemukan di Sumatera. Mutasi virus polio tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 lalu. Saat ini ada 3 varian virus polio. Untuk varian 2 perlu imunisasi lewat suntikan.